Intro Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia Ya, kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal So, pastikan tonton sampai selesai ya Didier Drogba sebut William sebagai penyusup yang sukses hancurkan Arsenal Legenda Chelsea, Didier Drogba bergembira melihat William meninggalkan Arsenal Momen ini pun dimanfaatkan ex-pemain internasional Pantai Kading itu untuk ngetroll klub London Utara Menurutnya, William telah menjadi agen penyusup yang sukses dengan menghancurkan Arsenal dari dalam Sebagaimana yang dilakukan David Lewis dan Peter Cech, legenda Chelsea lainnya William merapat ke Emirates Stadium pada musim panas 2020 dengan ikatan kontrak 3 musim Hanya saja, William menjalani musim debut yang mengecewakan Pemain Borussia 33 tahun itu pun sepakat untuk memutus kontrak dengan The Gunners untuk kemudian pulang ke Brazil bergabung Corinthians Drogba melihat misi William untuk merusak Arsenal telah selesai Sebagaimana pendahulunya yang juga merupakan ex-Jelsea, Cech dan Lewis Secara kebetulan, William memang meninggalkan Arsenal dalam keadaan klub ini berada di dasar klasemen sementara Liga Primer Inggris Setelah menjalani 3 laga tanpa kemenangan juga tanpa mencetak satupun gol Lewat Twitter pribadinya, Drogba menulis Terima kasih agen William, misi anda sudah selesai Seperti David Lewis dan Peter Cech Drogba mengakui William masih memiliki kualitas Terlebih apa yang telah dipersembahkannya untuk Chelsea beberapa musim Dia pun mendoakan yang terbaik bagi sang winger bersama Corinthians Saya selalu berharap pemain Chelsea yang memberi kami kesenangan bisa kembali untuk bermain bagi Chelsea Semoga sukses di Corinthians dan terima kasih Tandasnya, William 33 tahun tampil dalam 37 pertandingan bagi Arsenal sepanjang musim lalu di berbagai kompetisi Mengemas 1 gol dan 7 asis Gary Neville, transfer Arsenal tidak jelas Pandit sepak bola Inggris Gary Neville heran melihat manuver Arsenal di bursa transfer Neville tidak melihat ada rencana yang jelas dan merasa Arsenal masih akan berada dalam situasi sulit musim ini Arsenal sangat aktif di bursa transfer Tapi Neville tidak melihat ada rencana yang jelas dari Arteta Neville tidak yakin dengan rencana yang disusun The Gunners dengan 6 pemain yang sudah didapat Saya tidak yakin apa strategi transfer Arsenal, kata Neville pada Sky Sports Tampaknya agak berlebihan, mungkin ada satu tapi tidak jelas Terkadang Anda bisa melihat pemain yang direkrut di sayap kiri dan berpikir Anda bisa melihat dari mana asalnya Tapi ada beberapa dari mereka di Arsenal Saya tidak yakin gaya permainan apa yang mereka inginkan Tetapi semuanya akan keluar dalam beberapa minggu ke depan Sambungnya Tiga musim terakhir, Arsenal kesulitan bersaing di papan atas kelas main Premier League Neville merasa Arsenal bakal tetap berada pada situasi yang sama pada musim ini Arsenal belum lepas dari era Arsene Wenger Manchester United mulai keluar dari periode di bawah Sir Alex Ferguson Dan itu sangat sulit, Arsenal menderita di masa depan Begitu juga mabuk era Arsene Wenger, kata Neville Anda mencoba membuat klub bergerak maju Saya pikir Manchester mulai berada pada fase itu United hampir 10 tahun berlalu Tapi mungkin masih ada elemen itu di Arsenal Tegas mantan Kapten Setan Merah itu Positif COVID-19, Granit Xhaka absen bala Swiss di kualifikasi Biala Dunia Menjelang pertandingan Swiss dengan Yunani pada Rabu Malam, FA Swiss mengonfirmasi di Twitter bahwa Syaka telah dinyatakan positif COVID-19 Aturan di situs web pemerintah Swiss menyatakan bahwa isolasi setelah tes positif COVID-19 biasanya berlangsung 10 hari Namun FA Swiss berencana untuk melakukan tes lebih lanjut pada hari Kamis yang dapat mengubah situasinya Tes cepat ternyata negatif Tes PCR selanjutnya dilakukan untuk amannya Menghasilkan hasil positif di malam hari Syaka tidak berhubungan dengan rekan satu timnya sepanjang hari Dia akan melakukan tes PCR lagi pada hari Kamis Dokter wilayah Baselan tidak memerintahkan tidak ke lebih lanjut untuk tim karena pemain lain di tim nasional senior semuanya telah divaksinasi atau telah pulih Seorang anggota staf harus dikarantina Namun bahkan jika tes PCR keduanya berakhir negatif Syaka tidak akan tersedia untuk Norwich setelah kartu merahnya melawan City Seat Kolasinac Kolasinac mungkin diragukan setelah ia dipaksa keluar selama pertandingan Bosnia dan Herzegovina dengan Perancis pada Rabu malam Menyusul tekel mengerikan dari Jules Koundé yang kemudian diusir keluar lapangan tingkat cedera masih belum diketahui Ben White akan tersedia untuk selesi lagi setelah jidah internasional setelah berakhirnya karantina 10 hari Penandatanganan musim panas Arsenal senilai 50 juta pounds dinyatakan positif COVID sebelum bentrokan dengan Chelsea di Emirates pada 22 Agustus Tapi ia akan tersedia ketika The Gunners menjamu Norwich akhir pekan depan jika ia mengembalikan tes PCR negatif sebelum itu Gabriel Magelhes Gabriel tidak bisa bermain tiga pertandingan pembukaan Liga Premier Arsenal setelah mengalami cedera lutut saat tandang dengan Brazil di Olimpiade 2020 Namun ia kembali berlatih sebelum perjalanan tim Arteta ke City Dan tampaknya terus berkembang kembali ke kebugaran penuh dan tampil untuk tim U23 melawan Tottenham Hotspur Thomas Partey Pemain asal Ganda itu mengalami cedera saat melawan Chelsea dalam pertandingan persahabatan pramusim pada 1 Agustus dan sejak itu absen Dia dikatakan bekerja keras dengan tim medis dan akan kembali berlatih minggu ini untuk melatih kebugarannya Eddie Nketiah Nketiah juga mengalami cedera saat melawan tim Thomas Dussel di pramusim mengalami masalah pergelangan kaki yang membuatnya absen sampai sekarang Dia dicadwalkan kembali berlatih pada awal September Tetapi tidak jelas kapan dia akan tersedia selanjutnya Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya Stay safe and stay healthy Ugandos Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!